PENGAKUAN DUDE HARLINO PENGAKUAN DUDE HARLINO Menikah dengan Alisa Subandono pada tahun 2014 Dan kini sudah dikaruniai dua orang anak Sejak menjadi seorang ayah Tampak aktivitas Dude Harlino Mulai berkurang di dunia hiburan Dude Harlino sepertinya tenggelam Menghayati perannya sebagai seorang ayah Dari dua orang putra Kini wajah Dude tampak tak banyak Menghiasi dunia bertelevisian Seperti saat dirinya masih lajang dulu Menjadi seorang ayah ternyata Mempunyai tantangan tersendiri Bagi pasangan Alisa Subandono ini Bagi seorang ayah yang memiliki anak Merupakan kebahagiaan tersendiri Dapat dilihat perkembangannya Dari mulai bisa bicara Berjalan dan seterusnya Ini juga yang dirasakan Dude Harlino Sebagai ayah dari dua orang anak Lewat akun Instagram Dude2Harlino Dia menuliskan Jadi ayah merupakan hal yang membahagiakan Setiap fase Anak yang dilalui terasa indah Masya Allah Tabarokawa tulisnya Bukan hanya kebahagiaan Lihat perkembangan anak Yang jadi sorotan Dude Harlino Dude Harlino juga menyoroti Bahwa jadi ayah bukanlah hal yang mudah Perlu banyak belajar Bagaimana jadi ayah yang baik Bicara tentang jadi ayah yang baik Dalam buku romantika Yusuf Karya Ustadz Amru Holid Dibahas bagaimana Nabi Yaakub Memanggil putranya Yusuf Alaihissalam Nabi Yaakub AS Memanggil nama Yusuf Dengan ungkapan Ya Bunaya Ungkapan Ya Bunaya Merupakan ungkapan panggilan Penukasi sayang Yang artinya Wahai Anakku Berbeda dengan ungkapan Ya Ibni Walau artinya Sama-sama Wahai Anakku Ustadz Amru Holid Juga membahas Tadabur Ayat 5 Surat Yusuf Kenapa Nabi Yaakub Melarang Nabi Yusuf Menceritakan mimpinya Kesaudara-saudaranya Karena Nabi Yaakub Tidak ingin anak-anaknya Jadi semakin iri hati Pada Nabi Yusuf Ini satu contoh Bahwa ayah Tahu sekali sifat Anak-anaknya Sehingga perlakuannya Perlu hati-hati Alisa Sebandono akan Cilaikan Dute Hardino Yang tiga lakukan Ini padanya Bredar klaim yang mengibut Alisa Sebandono Akan mencilaikan Dute Hardino Klaim itu bredar di Youtube Yang artinya telah memiliki 55,7 ribu peniput Akun itu mengklaim Bahwa Dute Hardino Mendapat karma Atas perbuatannya Kepada sang istri Alisa Sebandono Berikut narasi Yang dikenis Akun di Youtube tersebut Tiga berbuat ini Kepada Alisa Sebandono Kini Dute Hardino Dapat karma Akan dicilaikan Pada thumbnail Akhirnya Alisa Berindak Akan dicilaikan Tiga berbuat ini Kepada Alisa Kini Dute Hardino Dapat karma Tentas benarkan Klaim tersebut Berdasarkan Kelusuran dari klaim Alisa Sebandono Akan mencerahkan Dute Hardino Tersebut adalah salah Faktanya itu Justru tidak sama sekali Menggung soal Perbuatan Dute Hardino Kepada Adisa Sebandono Sebagaimana diklaim Menguatnya Mendatakan karma Garasi yang ditulis Kepada akun itu Terbantakan oleh Postingan Alisa Sebandono Dan Dute Hardino Di media sosial Mereka berdua Dilihat hari ini Alisa Sebandono Mengposting Ilang story Dute Hardino Di Instagram Pribadinya Dan mereka Juga masih Tempat mesra Akhir-akhir ini Dilihat dari Postingan Duitnya Bukan cuma itu Tidak ada pemberitaan Yang menunggu soal Rencana percayaan Dua pasangan Sekasi ini Baik dari Alisa Sebandono Dan Dute Hardino Menguasih Bendung Angkat negara Jadi kesimpulannya Terdasarkan Ulayan dewas Disimpulkan Dua klip Alisa Sebandono Akan dikiraikan Dute Hardino Itu adalah Hoax Kategori konten Yang dilusakkan Alisa Sebandono Alisa Sebandono Dan Dute Hardino Mengaku Tadak kesulitan Dan tak ingin lari Alisa Sebandono Dan Dute Hardino Merupakan pasangan artis Yang sudah menikah Selama 10 tahun Namun baru-baru ini Dalam sebuah wawancara Menyatai Alisa Sebandono Dan Dute Melaku Selama 10 tahun Menikah Mereka tidak menemukan Kesulitan berarti Dalam menjalani Rumah tangga mereka Alisa Sebandono Dan Dute Hardino Mengatakan Bahwa kunci Dari keberhasilan Rumah tangga mereka Adalah saling Menghargai Satu sama lain Dan tetap terbuka Terhadap komunikasi Jika ada masalah Dute Hardino Dan Alisa Sebandono Selalu membicarakan Bersama-sama Dan tak ingin Lari dari masalah Dute Hardino Menembahkan bahwa Ia dan Alisa Sebandono Juga selalu berusaha Untuk saling membantu Dalam setiap hal Karena kalau ada masalah Dute dan Alisa Selalu dicari Solusinya bersama Tidak hanya itu Dute Hardino Dan Alisa Sebandono Juga mengungkapkan Bahwa mereka selalu berusaha Untuk memberikan Waktu satu sama lain Meskipun kesibukan Dute Hardino Dan Alisa Sebandono Sebagai artis seringkali Membuat mereka sulit Untuk bertemu Namun Alisa Sebandono Dan Dute Hardino Selalu berusaha Untuk menemukan waktu Untuk berkumpul Dan menghabiskan waktu Bersama-sama Alisa Sebandono Dan Dute Hardino Sendiri memang Sudah terkenal Dengan kisah cinta mereka Yang romantis Alisa dan Dute Pertemu saat masih Sama-sama menjadi Artis kilit Dan kemudian Menjalin hubungan Ketika mereka Mulai berkarir Di dunia hiburan Setelah menjalin hubungan Selama beberapa tahun Alisa Sebandono Dan Dute Hardino Akhirnya menikah Pada tahun 2013 Dan dikaruniai Dua orang anak Kesuksesan rumah tangga Alisa Sebandono Dan Dute Hardino Tentu saja Menjadi inspirasi Bagi banyak pasangan Dalam hal ini Komunikasi Dan saling menghargai Satu sama lain Tentu menjadi Kunci utama Untuk menjaga Keharmonisan Dalam berumah tangga Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!